Halo adik-adik, balik lagi di channel Halo Edukasi bersama saya Ana Pelajaran TIK kita kali ini akan mempelajari tentang dampak negatif pergembangan TIK Nah, lanjut videonya ya Nah, seiring perkembangannya teknologi Teknologi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia Seperti pada pelajaran sebelumnya, kita mempelajari tentang peran TIK dalam kehidupan sehari-hari Namun, sebenarnya perkembangan teknologi ini juga memiliki dua mata sisi Yakni dampak negatif Nah, hal ini sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dan melakukan perbuatan kejahatan ini dengan langkah teknologi yang seharusnya bermanfaat Tapi jadi disalahgunakan dan berdampak negatif Nah, seperti apa sih contohnya? Untuk contoh yang pertama, yakni pada masalah pornografi Nah, pada efek negatif yang pertama yakni pornografi Nah, hal ini bisa kita lihat pada website-website yang dengan mudah bisa diakses oleh siapapun Nah, website ini terkadang menampilkan konten-konten yang vulgar dan seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak Namun, konten ini seperti terselip pada website Misalnya, pada iklan-iklan website Dia ada konten pornografi yang seharusnya tidak boleh dilihat anak-anak Nah, hal ini adalah salah satu dampak negatifnya Karena siapapun bisa membuat website dan menyusupkan gambar-gambar yang tidak enak dipandang mata Nah, kemudian untuk dampak kedua yakni penipuan Hal ini sering terjadi pada pengguna media sosial Salah satunya misalnya media sosial Facebook Nah, siap orang yang mempunyai akun Facebook dapat mengisi identitas sesuai dengan apa yang inginkan Namun, bisa tidak sesuai dengan apa yang dirinya sendiri Jadi, dia bisa memanfaatkan identitas siapapun kemudian dia pakai Nah, hal ini bisa menjadi celah untuk penipuan Dia bisa memakai identitas palsu tersebut Untuk berteman dengan orang lain Kemudian menyalahgunakannya untuk melakukan penipuan Misalnya, penipuan pemberian hadiah Atau bisa penipuan yang mengajak korbannya untuk bertemu secara langsung Nah, untuk dampak negatif dari TIK lagi Yakni, bisa juga sebagai tempat sarana perjudian Nah, hal ini juga terjadi misalnya Orang-orang yang membuka jasa judi online Nah, orang-orang yang suka melakukan perjudian ini Dia jadi difasilitasi dengan internet Sehingga tidak perlu harus bertata buka untuk melakukan hal-hal sejenis perjudian ini Nah, untuk dampak negatif TIK selanjutnya Yakni sebagai sarana cybercrime Nah, mungkin kita baru saat-saat ini mendengar istilah cybercrime Nah, ini adalah kejahatan pada kejahatan kriminal yang terjadi di dunia cyber Nah, contohnya misalnya seperti saat ini penggunaan internet sudah dilakukan Misalnya untuk transaksi keuangan bank Seperti internet banking Nah, untuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membobol situs ini Dia bisa melakukan cybercrime dengan membobol kartu kredit Atau rekening nasabah bank tersebut Yang melakukan transaksi di dunia cyber Sehingga rekeningnya bisa habis Atau uangnya berpindah tangan tanpa dia ketahui Nah, untuk dampak negatif TIK yang kelima Yakni tersebarnya virus komputer Nah, mungkin zaman dulu pas lagi belum ada komputer Kita nggak tahu tuh virus mungkin dipikirnya virus menyakit ya Tapi ini bukan Nah, tapi seperti namanya virus ini ada pada komputer Dan dia menjangkiti membuat penyakit pada komputer tersebut Nah, virus ini pada dasarnya adalah software Ataupun aplikasi yang dibuat juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Sehingga terkadang user tidak sengaja melakukan penginstalan Atau tersisi pada browser Nah, kalau virus sudah bersarang di komputer Hal ini sangat mengganggu kerja komputer Mulai dari hal-hal kecil Misalnya ada data yang korup Atau file yang hilang Tapi dia juga bisa menyusup ke jaringan Dan mengambil data pribadi penggunanya Nah, dari dampak-dampak negatif Yang terjadi karena perkembangan TIK ini Sebenarnya setiap user juga bisa Mendefense diri mereka dan juga komputer tersebut Dengan beberapa hal pencegahan yang bisa dilakukan Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama, yakni memperkuat sistem hukum Nah, pencegahan dari dampak buruk dari TIK Yang pertama, yakni memperkuat sistem hukum Nah, hal ini sebenarnya menjadi tegas negara ya Karena pada zaman dahulu Mungkin teknologi belum berkembang sekarang Yang namanya cybercrime Itu perlu diatasi dengan hukum-hukum Yang ada di negara tersebut Nah, di Indonesia ini perlu sekali Kejelasan mengenai hukum Aturan-aturan tentang cybercrime Agar para pelakunya juga menjadi jerak Nah, untuk contoh yang lainnya Yakni pada perusahaan-perusahaan Yang mengeluarkan produk perangkat lunak Atau software Hal ini sudah dilengkapi dengan Yang namanya software publisher association Atau SPA Nah, hal ini untuk mencegah adanya Pembijakan-pembijakan perangkat lunak Yang dipakai secara ilegal Oleh komputer-komputer secara gratis Atau tanpa berbayar Nah, untuk pencegahan dari dampak negatif TIK Yang kedua kita bisa menggunakan software penyaringan Maksudnya disini adalah Perangkat lunak yang untuk memfilter Konten-konten negatif Yang kemungkinan bisa dilihat oleh anak-anak Yakni yang usianya belum cukup umur Untuk memahami apa sih yang ada dalam konten tersebut Nah, software ini perlu diinstal oleh orang tua Jika penggunaan komputer, PC, ataupun smartphone Juga dilakukan oleh anak-anak Jadi dengan sendirinya Konten-konten tersebut tidak bisa dilihat oleh anak-anak Nah, untuk pencegahan dampak buruk dari TIK Juga terjadi pada masalah kesehatan Nah, kok bisa ya? Misalnya kita ini menggunakan gadget Menggunakan handphone Laptop untuk mendengarkan musik Terus menggunakan handsfree dalam waktu yang lama Nah, hal ini bisa mengganggu pendengaran Jika dilakukan secara terus-menerus Secara kontinu Dengan kekerasan suara yang tinggi Hal ini bisa menyebabkan ketulian Dan kemudian Juga pada ibu hamil Juga akan bisa mengganggu perkembangan janin Mengenai sinyal handphonenya Nah, maka dari itu Penggunaan gadget Tidak boleh juga terlalu lama Dalam satu waktu ya Hal ini perlu dibatasi Melihat dampak buruknya Bisa terjadi jangka panjang Nah, untuk mencegah bahaya TIK Yang keempat Terutama untuk pengguna yang di bawah umur Yakni awasi penggunaannya pada anak-anak Nah, pada umumnya Anak-anak sekarang sangat familiar dengan gadget Nah, apalagi kalau orang tuanya sibuk Mereka sering memberikan gadget Smartphone untuk anak-anaknya bermain Atau melakukan interaksi bersama teman-temannya Melalui gadget Nah, mungkin untuk sekarang itu jadi hal yang sangat lumrah Namun, tetap saja orang tua Terlalu mendampingi saat gadget ini Dipakai oleh anak-anak Karena bukan tidak mungkin hal-hal Yang menjurus seperti konten pornografi Ataupun konten-konten kekerasan Itu muncul pada gadget Nah, sangat baik untuk sebagai orang tua Mendampingi penggunaan gadget ini Apalagi untuk anak-anak di usia bawah umur Yang masih belum memahami Bagaimana baik dan buruknya gadget ini Nah, untuk pencegahan Mendampak negatif dari perkembangan TIK Yang ini pada komputernya Yakni memasangkan software antivirus Nah, seperti namanya antivirus Antivirus ini adalah software atau perangkat lunak Yang bisa menangkal masuknya virus ke jaringan komputer Atau fel-fel yang menyisipkan program-program yang membahayakan komputer Nah, virus komputer ini bisa tertanggulangi oleh adanya antivirus Nah, itu tadi bahasan kita mengenai Apa saja dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Dan juga bagaimana cara pencegahannya Nah, apabila adik-adik tahu Apalagi sih ya dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi Langsung bisa di komen ya Jadi kita bisa share ilmu Nah, dan juga adik-adik bisa request video apa Yang pelajaran TIK kita selanjutnya Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini Jika bermanfaat buat adik-adik Dan, see you next time Terima kasih telah menonton Terima kasih.